What's up guys school fans, welcome back to Trash Talk Balik dengan Gorki Padilla, kita kembali lagi ke Trash Talk hari ini Wah ini timnya yang paling hype nih Kita punya pelatihnya, kita akan interview Coach Yobel Sondai dari Indonesia Patriots Coach, kabarnya gimana Coach? Baik, puji Tuhan, sehat semua disini Thank you so much nih, sudah mau meluangkan waktunya Kita tahu sekarang lagi IBL season, sibuk banget Timnya Coach, ini yang jadi bahan omongan semua orang sekarang ini Rekornya 4-0 ya, sekarang ini masih belum terkalahkan Pengen pertanyaan-pengen pertanyaan Coach, kaget gak sih, surprise gak sih Anak-anak ini belum terkalahkan di 4 game pertama Jujur sih agak surprise memang Cuman memang kalau lihat dari pengorbanan mereka gitu kan Dari awal 4 bulan terakhir gitu sama-sama sih Ada apresiasi lah buat mereka Mereka bisa tampil seperti ini gitu Jadi, surprise pasti ada Cuman, ini kan belum selesai ya Saya juga gak mau baru di awal seri gini Mereka juga terlalu terlena gitu Karena belum apa-apa, ini masih awal banget Nah, di 4 game awal ini Apa sih yang Coach Yobel paling suka nih Dari permainan anak-anak ini? Yang pasti sih, ini yang mereka ya Spiritnya mereka Dari juangnya, semangatnya Itu yang paling kelihatan Karena jujur, modal itu memang yang kita tanemin Buat pemain-pemain muda ini gitu Jangan sampai kalah semangat Udah muda-muda, semangatnya gak ada Yang mau kemana gitu kan Jadi, itu sih yang saya notice banget di Seri 1 ini Nah, kalau yang hal yang masih perlu diperbaiki Apa nih? Ada gak yang menonjol Ataupun juga stand out Untuk hal yang harus diperbaiki Untuk game-game ke depannya? Banyak ya Maksudnya banyak tuh dalam arti tuh Soal akurasi udah pasti Cuman itu kan juga berhubungan dengan Sistem yang kita main gitu Mungkin masih belum semuanya tuh Mengerti maksud dari sistem yang ada gitu kan Jadi, memang perlu Ini kalau mau dihitung-hitung Juga scrimmage kita tuh Baru mungkin 9 kali gitu Bagi satu tim ya Jadi, mungkin Saya sih masih berharap mereka bisa lebih rapi lah ke depannya Nah, Coach Kan biasanya ngelatihnya pemain profesional ya Biasanya Ini sekarang ngelatihnya anak-anak amatir Yang mungkin baru lulus SMA Kayak Armando, Kayak Marcel Lalu juga anak-anak yang biasa main di Liga Mahasiswa Notabene-nya belum ada yang profesional sama sekali lah Tantangannya Apa sih untuk ngelatih anak-anak yang masih amatir ini? Jujur sih, saya juga kaget sih dengan mereka nih semua Kalau saya mau bilang sih sekarang Saya mandam mereka malah Sama-sama profesional gitu Mereka tuh udah Ya itu juga yang saya tanemin dari awal gitu Dan mereka bisa kasih balik ke saya tuh Bener-bener profesional Kita mau latihan berapa jam Latihan di mana aja gitu kan Buktinya kita udah sempat tesnya di Cirebon Di Bandung Terakhir di sini Mereka juga ikut semua Jadi memang Saya kaget sih Mereka tuh seprofesional ini gitu kan Dan satu lagi mungkin Bedanya sih Apa ya Kalau bahasanya di sini kita Beda ya Kalau misalnya Jujur target pertama kita di sini tuh Untuk develop mereka gitu kan Soal menang-kalah itu kan Urusan belakang Beda kalau di klub profesional Memang kita ditekaninnya untuk Menang-kalah Menang-kalah Mungkin mental itu juga Yang buat mereka tuh Juga gak terlalu pusing Sama menang-kalah Akhirnya mereka Ya berusaha aja Semaksimal mungkin Mengeluarkan apa yang mereka bisa gitu Jadi fokusnya di situ sih mungkin Nah Ngomongin ini juga Kemistri Anak-anak ini tuh Jagoan semua loh Kalau di timnya masing-masing Mungkin Nomor 1 option Nomor 2 option Ini Coach Yobel Rahasianya apa nih Untuk meredam Ego-egonya Pemain ini Hingga mereka sekarang Keliatannya kompak banget loh Kalau main bareng Itu dia Tadi saya bilang Saya apresiasi banget Mereka tuh profesional gitu Memang Kalau masalah teknik sih Dengan video Dengan sistem Mereka tuh Cepat nyambung Cuman yang lebih Yang kita punya nilai plus Mungkin Ada beberapa kejadian Di 4 bulan terakhir ini Yang Mungkin juga saya sih Gak bisa cerita semua gitu kan Ada yang satu Kau yang viral Coach Itu Yang membuat kita tuh Sama-sama Apa ya Ibaratnya udah Suka Duka tuh Bener-bener Kita udah sama-sama Apalagi dengan pandemi Ini kan Bener-bener tuh Kita tuh Keluarga sekarang tuh Memang cuman Sama-sama ini doang Timnya Kalau bisa dibilang 3 bulan terakhir ini Kita ya Tiap hari ketemu mereka semua Karena kan Kita gak bisa pulang Satu rumah terus Jadi mungkin itu Positifnya gitu ya Dari Malam pagi Hari minggu aja Mereka keluar sama-sama gitu Jadi mungkin Dari Hal-hal seperti itu Mereka Jemestrinya bisa Lebih dapet gitu Ya itu pasti sih Kalau itunya ya Kalau non-teknisnya sih Itu yang saya lihat gitu Beda dengan Tim-tim Yang lain Mungkin kan Kalau kita bener-bener Bubble dari awal gitu Jadi boleh dibilang Kalian punya advantage Kalian udah latihan disitu Sedangkan tim-tim lain Baru dateng Mungkin kayak Dua hari sebelum Bertanding gitu Jadi pemain-mainnya Udah ada penyesuaian sendiri Dengan lapangannya ya Mungkin ada juga sih Kita juga bisa bohong Kalau itu juga Jadi advantage-nya kita lah So that's a good thing sih Nah Coach Mau nanya lagi nih Tentang kemarin ini Kan kalian tuh sempet Tertinggal Di kuartal keempat Beberapa kali nih Lawan NSA Asingat aku Ketinggalan juga Lalu kemarin lawan Prawira Sempat ketinggalan lagi Lalu comeback Ini kalau lagi time out itu Biar anak-anak itu Mentalnya Nggak jatuh Dan juga masih ingin fight Untuk Kembali Bisa anak-anak kayak gini Kadang-kadang kalau Apa ya Banyak pemain tuh Kalau udah Wah kita udah ketinggalan nih Apalagi gak ada target Untuk menang ya Pastinya mereka kayak Ya udah deh Nah Coach itu gimana sih Cara bikin tetap pemain itu Kayak pengen fight Dan juga tetap fokus Message apa yang Coach Sampaikan lagi time out gitu Yang pasti sih ini sih Mereka memang Yang tadi saya bilang Soal semangat Karakter mereka Saya sih terus Semangatin mereka aja sih Intinya Di luar soal Ada beberapa game plan Mungkin yang dimasukin Tapi Ya mereka Biasanya kan Kalau orang Gak semangat Gimana mau ngejar Jadi memang Kita cuma bisa Bisa encourage mereka Untuk Untuk semangatin mereka Di situ Apalagi pemain-pemain muda ini Yang tadi saya bilang Kalau teknik mereka Bagus-bagus lah Semua kita lihat Talentnya mereka tuh Bagus-bagus Karena yang kurang kan Memang cuma pengalaman Pertanding Dan pemain-pemain IBR ini kan Jadinya memang Cuma perlu di Apa sih Dikasih api sedikit aja sih Biar mereka tuh tetep Sampai Sampai Abis gitu loh Semangatnya Itu yang mungkin juga Kelihatan Mungkin bensin kita Lebih banyak Daripada tim lain Ya kan Mungkin juga kita Lebih mau menang Dibanding tim lain Kita gak tau Jadi memang ada S-Fantage-nya di situ Saya juga melihat Mungkin Ada beberapa tim IBR Juga yang mungkin Agak sedikit Underestimate Dengan pemain-pemain muda ini Jadi Banyak faktornya sih Tujuh Coach Sekarang dikit dong Kemarin waktu Lahan Prawira Bandung Yuda tuh Sempat frustasi tuh Di quarter keempat itu kan Terus sama Coach Ditarik keluar Terus dia Banting handuk Ke kursi Itu Dikasih tau apa tuh Masuk langsung tripoin tuh Gak ada sih Saya cuman liat ini aja Cuman liat Apa Body language-nya Anak-anak Hari itu memang Kan kadang-kadang Ada orang yang Semangatnya tuh Keluar dengan seperti itu Jadi mereka Saya liat Dia masih siap main lagi Gitu dan Pengen Memperlihatkan sesuatu Kan keliatan orang Ada yang Pemain yang Pas dikeluarnya Udah yang Ya udahlah Saya liat Dia masih mau Belum selesai nih Urusannya Jadi memang Cuman kasih kepercayaan aja Selain itu Dia semua Yang mengambil Coach ngomongin dong Tentang mentalnya Pemain-pemain ini Mentalitinya Semua kuat-kuat semua Mereka nih Belum pernah ada yang main Maksudnya Di level IBL Kayak gini Dulu Sekali ikut di Bandung Gue inget yang Indonesia Warriors gitu Tapi Ini kan Itu kan Gak full competition Tapi mereka tuh Gak ada yang takut Di lapangan Kayak Bagir gitu Terus kayak Calvin Senjaya Menurut aku tuh Semua mentalnya Bagus-bagus semua sih Jadi boleh Dengomongin mungkin Bagaimana coach Bisa membentuk Mental-mental pemainnya Jadi kuat gitu Kalau mau ngomong itu Mungkin dari awal Memang mereka udah Begitu karakter Cuman Saya sih jujur Belum bisa ngomong Karena memang ini Baru saya yang pertama Memang kita belum Ketemu masalah Yang bener-bener Biasanya bikin tim Tuh goyang Misalnya Down-nya jauh Atau kekalah Jadi memang Semua kan Enak-enak aja Kalau lagi menang Biasanya Saya pengen lihat Karakter mereka Bisa keluar gak Kalau lagi Down Jadi memang ini Masih early banget lah Kita ngomongin tim ini Cuman Saya sih masih yakin Maksudnya mereka Emang karakternya Memang Apa ya Saya bilang sih Ya memang Bagus-bagus Emang daya juangnya Bagus-bagus semua nih Bagus-bagus Kok sih bayangin Nanyain nih kemarin Dem kenapa Mainnya dikit banget Oh gini Gimana ya Jujur kan Dia juga baru bergabung Beberapa hari Sebelum liga ini Mereka baru datang Dan ada beberapa Mungkin ada beberapa Regulasi juga Yang Yang membuat Mereka belum bisa Bermain banyak Cuman Pasti ke depan Bakalan kita Dengan 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 apa Chemistrinya lagi Balik Kalau mereka Dia udah lebih Masuk dengan Sistem defense Offense Pasti Mereka bakalan bisa Lebih Dicoba Di IBL ini sih Karena Emang jujur Mereka juga Dimasukin sini Untuk berusaha Mengupgrade Skillnya mereka Gitu kan Karena mungkin Sebelumnya Mereka jarang bertanding Dengan pemain-pemain Profesional Segala macam Tapi tetap sih Kedepan hari Bakalan Bakalan Bertama Pasti Kedepan hari Kalau dari beberapa Game ini Kalau dari Dame Sama satu lagi Namanya Kane Panggilannya apa sih Satu lagi Modu 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 sama Dame ini Kalau menurut Coach Jobel Ini masih mudah banget Tapi orang tuh Espektasinya tinggi banget Aku kadang-kadang Kasihar gitu Ngeliatin di Youtube Channel gitu Kadang-kadang orang tuh Bara-bara-bara Wah pokoknya pengen Wah banget Karena kan anak ini Masih 15 tahun Dan juga mungkin Nervous Pasti juga nervous lah Mereka juga mungkin Pertama kali nih Main di level profesional Cuma Dua pemain ini Gimana nih Impresinya Coach Jobel Kalau kita ngomong talent ya Talent dan Untuk umuran 15-16 tahun Mereka tuh Di atas Di atas Rata-rata memang Cuman PR-nya ke depan Juga sekarang Bukan tergantung Anaknya lagi juga Karena dia udah disini Tergantung dari Pelatih-pelatih Trainer-trainer Kedepan Jadinya Pasti kita akan berusaha Semaksimal mungkin lah Untuk membuat mereka tuh Bener-bener Apa Cocok Dan bisa bantu Di tim nasional kita Cuman kalau mau diliat Talentnya untuk Umuran mereka Mereka di atas Rata-rata sih memang Coach itu ngomong bahasa apa Dia kan ngerti bahasa Prancis kan Sekarang masih bahasa Isyarat memang Sambil diajarin sih Pelan-pelan Bahasa Indonesia Karena Tanggung juga Kalau kita ngomong bahasa Inggris Sama aja sih Jadi Kita Sambil ajalin pelan-pelan Bahasa Indonesia Tapi mereka bisa nangkep ya Instruksi dari Coach Jobel Keliatannya bisa Cuman kan Memang itu Susahnya Nantilah Pelan-pelan Saya juga pengen Ada translator sebenernya Jadi kita bener-bener Pengen tahu Apa Artinya Soalnya emang Gak susah Ngobrolnya Kalau di luar Bahasa basket itu Susah banget Kalau bahasa basket Memang universal kan Shooting Laris Sprint Screens Itu mungkin bisa Cuman kita belum tahu Maksudnya itu mereka tuh Dalamnya seperti apa sih Itu yang perlu dikorek Dan Coach boleh minta update Dengan injurinya Dede Kita tahu main Dede sempat Kesuntik ya kayak kakinya ya Dan absen 2 game Kira-kira ada update Untuk Dede Dia udah lolos tes sih Untuk balik Kembali ke latihan Cuman memang hari ini Kita just off semua Dari kemarin Jadi besok Besok Kita coba lagi Cuman Fine Dia gak apa-apa kok Nah ke depannya ini Coach Obell Di sisa game ini Apa sih harapannya Coach Obell Yang bisa dilakukan Sama tim Nas Elit Muda ini Atau Indonesia Patriots Kedepannya Saya sih masih berharap Pemain-pemain yang lain Juga bisa lebih step up Dengan Nanti mereka dapat Kesempatan bermain Segala macam Saya berharap tuh Mereka mendapatkan Pengalaman yang sama Gak cuma 1, 2, 3 orang Saya berharap tuh Semua bisa Bisa dapatkan pengalaman Untuk Membuat mereka tuh Lebih improve lagi ke depan Jadinya Lebih fokus ke situ sih Saya gak terlalu fokus Soal hasil Tapi yang penting tuh Mereka tuh bisa Bisa develop gitu Dengan Dengan talent yang Mereka punya sekarang Itu aja sih Kalau disini Penasaran deh Lidernya siapa nih Coach Yang paling vocal Di tim ini tuh siapa Ini kan umurnya sama semua nih Umurnya mirip-mirip Soalnya Sebenernya di sini ada 3 senior ya Kalau mau dihitung-hitung Maksudnya tuh Memang paling Yang Yang Apa Paling leadernya mungkin Arigi di situ Ada Arigi Ada Yuda Ada Ikram Ikram juga salah satu leader di sini Tapi yang mungkin Yang paling vocal sih Yesaya Yesaya tuh salah satu orang Yang paling Ngomong gitu Ngomong ya Maksudnya emang dia Ringan lah mulutnya Semua juga dia ngomong Cuman Kalau ngomong soal leader Untuk sekarang sih Ada Arigi Udah sama Ikram Oke Nah Coach Ini kan Mumpung ada kesempatan Interview dengan Coach Yobel Aku mau nanya juga nih Setelah IBL selesai Ini orang juga pada penasaran nih Selesai Selesai IBL itu Program apa nih Sudah direncanakan sama Agar tim Indonesia Beatrice ini bisa Mungkin Kedepannya ada program Dan juga tetap bersama nih Yang pasti sih memang Rencananya tim ini Akan lanjut Lanjut-lanjut terus Cuman kan memang Pastinya kita belum bisa Karena Semuanya menunggu Schedule dari Liga-liga Ada pertandingan Dimana Tapi udah pasti Kita bakalan terus lanjut Lanjut itu Bisa juga ada Tambahan pemain baru Karena mungkin juga Ada beberapa pemain kita Yang mungkin bisa Treyout Yang tim nasional senior Atau Ada tambah-tambahan juga Pemain dari muda Jadi pasti Kita bakalan terus Apa namanya Mix Semua pemain yang ada Yang terbaik lah ya Untuk Di junior ini Oke Coach Thank you so much Tunggu waktu aja Tinggal tunggu waktu ya Sukses terus Sukses terus Untuk sisa pertandingan-pertandingannya Dan kita harapkan Tim ini nih Potensinya Menurut aku sih Bagus banget ya Untuk kedepannya Untuk masa depan Basket Indonesia Cerah ya Kalau menurut aku nih Maju loh Basket Indonesia Kalau Coach Wobel sendiri Bilang gimana? Memang Kalau mau dibilang Antusiasme Dari 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 anak-anak Indonesia Sekarang itu luar biasa Gitu kan ya Jujur Gue juga thank you Sama Rocky gitu Karena Jujur Screening pertama juga Gue banyak banget Dapet informasi dari lu Yang pertama Ada 50 Pemain sekian Gitu kan Gue liat beberapa pemain Juga dari videonya Rufi Ada juga mungkin Dari Dari Youtube yang lain Gitu kan Jadi memang Terbantu banget Disitu Dan gue rasa Itu juga yang Meng Apa ya Yang pemain-pemain lain Untuk Wah mau Gitu Untuk mau Jadi Rame sih Untuk ke depan Saya harapnya Jadi Ya thank you Banyak banget Faktor yang mendukung kita Sampai dengan saat ini Amin Kita pasti akan selalu Support Tenang aja Dan kita harapnya Memang makin banyak Pemain muda-mudanya Nanti ya Akan terus berdatangan Jadi Timnas Indonesia juga punya Option Makin banyak Untuk pilih pemain Dan juga basket Akan semakin Basket akan semakin Populer ya Di Indonesia Kita doain aja Yang terbaik Coach Once again Thank you banget Untuk waktunya Sudah digangguin dikit Ini mumpung hari libur ya Thank you so much Dan sukses selalu Sehat-sehat selalu Dan juga salam buat Anak-anak ya nanti ya Dan untuk semuanya Thank you so much Yang sudah nonton Jangan lupa untuk dukung Selalu Indonesia Patriots Di IBL Dan thanks so much Yang sudah nonton Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And we'll see you guys Next video Peace